Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merabi Fleischer disini Langsung saja ya, kali ini saya kedatangan OPPO lagi Kedatangan OPPO A5S CPH1909 Kita akan coba hidupkan Datang OPPO A5S dalam keadaan lupa sandi ya Lupa sandi dan ternyata Tidak butuh direct ya Tidak butuh ISP mode Kita akan coba hidupkan Disini ada keterangan masukan sandi Dan usernya memang tidak tahu sandinya ya Oke kita akan coba cek bintang pagar 899 pagar Untuk masuk ke engineering mode Kita akan coba cek software versi Disini untuk modelnya CPH1909 Untuk seri CPH1909 Itu OPPO A5S Mediatek ya Jadi untuk OPPO A5S Mediatek disini Tidak membutuhkan metode ISP atau direct Kita akan coba Hapus sandi ini menggunakan MRT atau dongle MRT Kita akan coba hubungkan ke PC Dengan bantuan MRT dongle ini Kita tidak butuh Kerok kerok-kerok jalur atau hubungkan ISP modenya Hanya cukup pakai kabel data ya Kabel USB Oke seperti apa step-stepnya Langsung saja kita buka PC Kita klik kanan run as administrator Tunggu hingga MRT-nya terbuka Tidak butuh out Tidak butuh direct mode Tinggal kita pilih OPPO Untuk modelnya A5S Dan kita pilih format atau unlock ini ya Kita klik start Kita hubungkan handphonenya ke PC Disertai tombol volume bawah dan volume atas Kita tekan bersamaan Kita koneksikan handphonenya ke PC Kita buka device manager untuk mendeteksi handphonenya Terdeteksi ke PC atau tidaknya di komport ya Dan handphonenya berubah layar menjadi hijau Itu masuk ke metamode Sudah dalam posisi reset ya Akan kita coba tunggu Sesimpel itu pakai MRT dongle Handphone sudah masuk ke metamode Terdeteksi di komport Dan reboot ke mode charger Kita akan coba lepaskan Kita hidupkan kembali handphonenya Apakah dengan satu klik format unlock Pakai MRT dongle ini Sandy sudah hilang atau tidak Kita akan coba tengok ya Kita tutup dulu untuk MRT dongle-nya Kita fokus ke handphone OPPO A5S CPH1909 Dan ternyata sudah bisa kita tembus Untuk sandinya Untuk FRP-nya pun sudah bisa kita lewati Tinggal kita klik lanjutkan saja Import data atur sebagai OPPO baru ya Ini ColorOS 5 Bisa kita tembus dengan mudahnya Pakai MRT dongle Tidak usah kita krok-krok Jumper ISP Dan satu kali klik Ternyata handphone sudah menyerah Sesimpel itu Ini OPPO A5S CPH1909 Untuk RAM 3GB Internal 32 Versi Baseband aman IMEI 1 dan IMEI 2 aman Berarti tidak ada masalah ya Seharusnya untuk masalah jaringan Tidak ada masalah IMEI 1 dan IMEI 2 Sudah aman ya Tidak ada masalah Tinggal kita klik saja Pakai MRT dongle Handphone sudah menyerah Semoga tutorial kali ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyerah